Apakah faktor murid di tempat ketiga bisa diganti menjadi tempat kesatu menggantikan posisi seorang guru? Tidak bisa. Kenapa? Karena pada hakikatnya, mati hidupnya pendidikan ada di tangan seorang guru. Ada di tangan guru itu sendiri. Adakah bagi engkau yang dipanggil Tuhan, yang digerakkan Tuhan menjadi seorang guru yang memiliki dedikasi kepada Kristus, kepada masyarakat sesama dan lingkungan? Bukan sekedar jabatan guru. Bukan sekedar jabatan guru, Pak Sorang. Dan juga bukan sekedar jabatan guru, Pak Wayanus. Adakah engkau memiliki hati melayani Tuhan, mengabdikan hidupmu, menjadi seorang guru, menjadi seorang orang tua yang mau mendidik anaknya dengan tulus ikhlas dan dengan kebenaran yang sejati di dalam Alkitab? Karena anak kita adalah penerus generasi yang ke depan. Jangan sia-siakan hidupmu. Bapak ibu yang sekarang belajar. Bapak ibu yang sekarang sedang belajar. Untuk mengetahui hal-hal yang tidak pernah diketahui. Dari seorang yang tidak pernah datang di pedalaman. Di daerah dua gal. Di daerah buah. Supaya bijaksan. Karena ada dua macam guru dan dua macam murid. Yang pertama guru dan murid yang lebih suka mencari muka daripada kebenaran. Dan guru dan murid yang mencari kebenaran dan tunduk kepada kebenaran. Kira-kira kita berada di posisi mana? Kira-kira Pak Yermius. Posisi Pak Yermius ada di guru dan murid yang lebih suka mencari muka alam daripada mencari kebenaran. Atau di posisi kedua. Guru dan murid yang mencari kebenaran dan takluk kepada kebenaran. Kalau guru itu takluk kepada kebenaran. Dia tidak berani melakukan hal yang tidak benar. Dan bertugas sesuai kalender akademis yang sudah ditetapkan digariskan oleh aturan Kementerian Pendidikan milik negara Republik Indonesia. Dan dinas yang ada di daerah Papua. Tidak bermain-main dengan pendidikan yang ada. Kiranya kalian kepala-kepala dinas. Namiah Kwi Jangge. Kepala Bupati. Yairus Kwi Jangge. Bertobatlah. Menangislah. Melihat apa yang sudah kau perbuat di daerahmu sendiri dinuga. Engkau tidak pernah datang kenduga. Kembuah ke daerah-daerah. Melihat apa yang terjadi. Sebagai pemimpin engkau harus menurunkan derajatmu menjadi seorang hamba yang mau melayani kepada masyarakat. Bukan menjadi seorang bos yang mau dilayani. Ingat itu Yairus Kwi Jangge. Engkau Bupati harus bertobat. Namiah Kwi Jangge. Engkau Bupati. Kepala Dinas Pendidikan harus bertobat. Lihat apa yang terjadi di Mbua. Sebagai ulasan. Sebagai laporan. Yang benar-benar signifikan. Kita juga bisa lihat di daerah-daerah lain. Oleh sebab itu. Seluruh guru-guru dinas. Yang tidak bertugas. Yang terlambat datang. Yang baru muncul tanggal 9 Oktober. 8 Oktober 2015. 7 Oktober 2015. Siswa sudah tertinggal. Sekolah sudah tertinggal. Semua sekolah tertinggal. SMA, SMP, SD, SMTK. Buat. Tanggung jawab ada di mana? Bupati, Yairus Kwi Jangge. Kepala Dinas, Namiah Kwi Jangge. Para guru, dinas. Pak Sem, Pak Hayati. Ibu Hayati. Atau Ibu Puji. Mari semua mengevaluasi diri. Melihat apa yang terjadi. Sehingga benar-benar mengalami pertobatan. Yang sejati. Di dalam Tuhan. Nah. Ada anak-anak kita. Yang kita didik. Pak Yairus, Pak Kangen. Punya berapa anak? Jadi. Tiga anak. Tiga anak? Iya. Laki-laki dua. Perempuan satu. Anaknya ada yang pintar sekali atau tidak? Ada yang suka bertanya atau tidak? Anak pintar. Iya, anak. Pak Kangen ada salah satu yang berbeda dari anak-anaknya atau tidak? Anak-anak ini. Maksudnya ada yang suka bertanya atau tidak? Tidak bertanya. Oh, suka bertanya? Iya. Nah, kalau ada anak yang suka bertanya. Apalagi bertanya. Dengan mengatakan pendapatnya yang berbeda sebagai sesuatu yang berbeda dengan pendapat kita sebagai orang tua atau pendapat umum. Maka, kita sebagai orang tua, sebagai guru, jangan kita marah. Jangan kita tidak mau menjawab pertanyaan anak kita, siswa kita. Karena orang-orang seperti ini nanti melakukan. Meneruskan tugas yang berat pada zaman yang lebih berat daripada zaman yang kita lalui sekarang. Didilah anak kita pada saat kita tidur, saat kita makan, saat kita berbaring, saat kita berjalan. Sama seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita. Saudara-saudara kita di Israel. Karena itu sebagai seorang guru, seorang tua, orang tua, kita harus waspada lalu dengan berhati-hati sekali mengarahkan dan menaklukkan diri kita sendiri dan diri murid kita atau diri anak kita di bawah kebenaran Kristus, kebenaran kitab suci, firman Tuhan. Pak Buas, apakah ada di antara anak Pak Buas yang suka bertanya, yang suka melawan pertanyaan umum? Ada? Tidak ada? Pak Wayanus, apakah anak-anak Pak Wayanus ada yang suka melawan? Berapa orang Pak Wayanus punya anak? Tiga orang. Apakah ada anak yang suka membantah perkataan Pak Wayanus? Tidak. Tidak ya? Jawab. Tidak jawab? Tidak. Oh, diam-diam saja anaknya? Iya, diam-diam. Oh, gitu. Ini anak yang manis-manis. Pak Wayanus pasti bisa mendidik dengan tenang kalau begitu. Sedangkan Pak Buas, bagaimana anaknya? Tiga orang itu meninggal. Tiga orang meninggal? Tiga orang itu hidup. Tiga orang hidup. Lalu yang hidup, apakah anaknya suka bertanya, suka membantah, suka melawan orang tua, suka melawan kata-kata Pak Buas atau bagaimana? Anaknya baik-baik atau ada yang nakal? Atau ada yang sangat pintar sekali? Anak yang nakal biasanya sangat pintar sekali. Perlu dididik secara khusus. Anak nakal? Ya, nakal berapa? Dari tiga orang, dari tiga orang anak yang nakal berapa orang? Satu orang. Yang suka membantah perkataan Pak Buas. Satu orang. Satu orang, ya? Nah, itu Pak Buas harus didik dengan seksama. Pak Buas harus lihat. Karena anak seperti ini nanti akan menjadi pemimpin di zaman yang lebih berat. Pada saat mungkin saya, Andri Christian, sudah meninggal. Mungkin Pak Buas sudah meninggal. Sehingga kita, di dalam mendidik anak, jangan sembarangan. Didiklah anak. Bukan sekedar mengetahui tingkat informasi di dalam pelajaran. Sekedar tingkat informasi, tingkat berita, tingkat pelajaran saja. Dan tingkat komparatif. Yang hanya mampu membedakan informasi, lalu memindahkan informasi itu. Tetapi juga kita bisa mendidik anak kita untuk ke tahap analitik. Di tahap analitik, anak kita bisa memperbandingkan baru mengetahui hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, di dalam tahap sinkretik dan kritik pun, setelah masuk di dalam tahap analitik, anak kita bisa masuk di dalam tahap sinkretik dan kritik. Murid kita, mampu mengintegrasikan hal-hal yang penting dan akhirnya melakukan kritik yang tajam. Jangan sekedar kita percaya apa kata guru, apa kata yang tertulis di buku pelajaran, dan apa kata yang tertulis di dalam setiap catatan papan tulis. Pak Yermius harus belajar meneliti, menggunakan pikirannya apakah benar yang tertulis di papan tulis itu benar atau salah. Jadi kita belajar untuk menggunakan pikiran kita, kritik, kritis. Bagaimana Pak Soramin? Kalau kita memiliki anak-anak yang nakal, anak-anak yang sulit diatur, itu tandanya kita harus memberi perhatian yang lebih kepada anak itu. Karena bisa jadi anak itu adalah anak pintar yang nantinya dipakai Tuhan untuk kebijaksanaannya di dalam membangun gerejanya, membangun bangsanya, dan membangun negaranya di dalam tantangan zaman yang sangat berat di tengah angkatan yang bengkok dan jahat ini. Ini yang harus kita sadari. Kiranya Bapak Jokowi, Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, melihat pelajaran mengenai etika pendidikan yang sedang diajarkan pada hari ini kepada enam siswa kelas dua SMTK. Ada Pak Kangen, Kujanget, dan juga Pak Rianus. Lalu ada Pak Boas, yang dari tadi menunduk terus. Disusul Pak Yermius, Pak Sorangen, dan juga Pak Weyanus. Kira-kira Pak Weyanus yang ada di ini, jauh dari buah. Siswa-siswa berada jauh dari buah semua adalah siswa yang kesulitan. Obat-obatan, buku tulis, listrik, air, pakaian, sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, sabun cuci, dan alat-alat yang lain. Buku pelajaran, buku pacaan. Pak Weyanus, saya untuk Pak Joko Widodo, silahkan. Saya dari ini ya, di tempat ini ya, saya masuk sekolah buah. Saya gunung itu sindut dua, Joko Widodo. Pak Joko Widodo? Joko Widodo, cabun, buku, bolpem, itu Bapak Joko Widodo bisa perhatikan. Bapak Joko Widodo juga bisa datang ke buah? Bapak Joko Widodo bisa datang ke buah. Duga? Duga. Untuk melihat kondisi kami? Ya, untuk melihat kondisi kami. Kondisi kami? Kondisi kami. Kami mohon Bapak Presiden? Kami mohon Bapak Presiden? Kami mohon Bapak Presiden? Joko Widodo? Joko Widodo? Yang kami percaya? Yang kami percaya? Untuk? Membangun Papua? Membangun Papua. Mengunjungi? Mengunjungi? Daerah? Daerah? Buah? Buah? Sebagai daerah terisolasi? Sebagai daerah terisolasi? Terisolasi? Di Papua? Di Papua? Sehingga kami bisa menyampaikan? Sehingga kami bisa menyampaikan? Apa yang terjadi di buah? Apa yang disampaikan di buah? Terjadi di buah? Serti yang di di buah? Dan Bapak Joko Widodo? Dan Yoko Widodo? Bisa melihat sendiri apa yang terjadi di buah? Bisa sendiri melihat apa yang terjadi di buah. Tidak ada listrik. Di daerah listrik. Air sangat sulit. Air sangat sulit. Hanya bergantung air hujan seringkali. Hanya bergantung air hujan. Kami membutuhkan selang. Kami membutuhkan selang. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sehingga kami bisa mendapatkan air yang ada di atas gunung. Sebanyaknya kita sehingga kami bisa mengambil air yang ada di atas gunung. Mengambil air di atas gunung. Dan kami masyarakat yang ada di buah bisa merasakan? Kami masyarakat yang selama ini kami tunggu. Air yang selama ini kami tunggu. Air bersih. Air bersih. Kami. Kami. We need. We need. Clean water. Clean water. And electricity. And electricity. Kami membutuhkan listrik dan air bersih. Kami listrik menyesuskan air bersih. Kiranya Bapak Jokowi Dodo sebagai Presiden. Kiranya Bapak Jokowi Presiden. Memperhatikan kami yang ada di buah. Memperhatikan kami yang membutuhkan belas kasihan dari Bapak Presiden Jokowi Dodo. Agar kami bisa menikmati air bersih dengan banyak selam. Listrik. Sehingga kami mungkin tidak kedinginan di dalam pagi hari atau malam hari. Bapak Jokowi Dodo. Saya hari solar sen. Aki kiring itu saya kangen minyak kepasang itu. Bapak Jokowi Dodo. Oke. Terima kasih Bapak. Apa? Minta apa? Yaakobus pasal 3 ayat 1. Janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Itu berbicara kualitas mengenai guru. Sehingga guru tidak macam-macam dengan tugasnya. Guru tidak meremehkan tugas mengajar. Guru harus penuh dedikasi di dalam bertugas mengabdi di pedalaman Papua. Guru harus mengajar sesuai kalender akademis antara Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Jangan hanya libur di kota Wamena. Jangan hanya libur di kota Jayapura. Ini menjadi perhatian bagi guru-guru dinas. Pihak-pihak yang terkait. Guru-guru PNS. Guru-guru kontrak. Guru-guru bantu. Guru-guru yang lain yang tidak bertanggung jawab. Sehingga guru-guru lokal yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan daerahnya sendiri. Guru asli masyarakat buah ikut mengajar serta. Walaupun tanpa digaji. Tanpa diupah. Tanpa diberi honor. Kiranya kami mohon kesedihan Bapak Presiden Joko Widodo. Memperhatikan kesejahteraan para guru lokal yang ada di daerah buah. Yang rela meninggalkan segala sesuatunya untuk mengajar anak-anaknya. Yang tidak ditatangi oleh guru-guru dinas. Guru-guru PNS. Dan lain-lain. Sehingga mereka bisa merasakan kesejahteraan. Yang sama seperti yang dinikmati oleh guru-guru PNS. Guru-guru dinas. Kalaupun libur kiranya Bapak Presiden memberikan pelatihan kepada guru-guru lokal di dalam waktu liburnya. Sehingga guru-guru yang asli dipimpin oleh masyarakat asli. Masyarakat buah sendiri mendapatkan pelatihan yang mumpuni untuk menjadi seorang guru yang bisa mengajar dengan baik dan benar. Kami mohon Bapak Presiden Joko Widodo. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terus-menerus melindungi dan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo. Di dalam masa pemerintahannya. Di Republik Indonesia. Kami serahkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Juga tenaga dokter, mantri, tenaga kesehatan, obat-obatan, baju-baju dan lain sangat dibutuhkan. Kami mohon perhatian dari Bapak Joko Widodo. Perhatian serius selaku Presiden. Terima kasih.